selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati tetapi Tuhan berfirman kepadaku janganlah katakan aku ini masih muda tetapi kepada siapapun engkau putus haruslah engkau pergi dan apapun yang kuperintakan kepadamu haruslah kau sampaikan janganlah takut kepada mereka sebab aku menyertai engkau untuk melepasan engkau demikianlah terima Tuhan teman-teman ada tema dari 2 poin banci ku sampaikan si pemenang tentang kelahiran lihat penungkunan bagian dari teman-teman tentang kita tubuh kudoni enda si Tuhan tak lang isi orang tuan tak pasti labo si Tuhan isi adi si Tuhan tentu nak kita ngepilih orang tua siapa P.A.T.T adi secara manusia pasti ngepilih orang tua si bayak entah p.p.jabat perban melala air tanah fasilitas lengkap kaisi pindoli papi kina tanah orang tua tak labo kalabaya entah p.p.jabat uga ngemenyesal kita entah lang tentu nak labo nge kita menyesal sebagaimana kita tahu masih banyak anak-anak di luar sana yang tidak bisa makan hidupnya terlantar tidak mempunyai orang tua asli bila ini hidupnya susah dalam Yeremia 1 ayat 5 Tuhan berkata demikian sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu aku telah mengenal engkau dan sebelum engkau keluar dari kandungan aku telah mengunduskan engkau dan telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa jadi teman-teman dari ayat ini kita tahu bahwa Allah telah menentukan dari ibu siapa yang kita akan dilahirkan Ece pernah entah lang si bandingkan dirintah raskala si Deban tentu namanya pernah lihat bagiannya cerita ada anak seorang anak tergelar jelita dia sering sekali membandingkan diri sendiri dengan orang lain dia berkata kepada ibunya ma, si Mita punya barang-barang bagus ma, aku juga mau dong ma, si Maria dikasih alat tulis baru ma, aku juga mau dong tetapi ibunya tidak mempunyai uang untuk memberikan itu semua ini adalah contoh yang tidak boleh diikuti teman-teman kenapa? karena kita tidak boleh membandingkan diri sendiri dengan orang lain dan teman-teman kalau teman-teman punya lebih daripada orang lain kita harus bisa berbagi kita tidak boleh berik nah, dari situ kita juga sudah bisa menjadi berkat untuk orang lain poin si peduakan tentang percaya diri pastinya semua orang mempunyai masalah dengan percaya diri percaya diri adalah tidak percaya diri adalah salah satu penghambat manusia untuk maju seperti Nabi Yeremia juga mari kita baca di Yeremia 1 ayat 6 maka aku menjawab ah Tuhan Allah sesungguhnya aku tidak pandai berbicara sebab aku ini masih muda disitu Nabi Yeremia diutus oleh Tuhan Allah untuk menjadi Nabi tetapi ia menolak karena ia tidak berbicara karena dia masih muda ini adalah contoh yang tidak boleh diikuti juga ya teman-teman teman-teman contohnya contohnya lah senang pelajaran matematika perban susah kem tetapi sebagian dari anak senang tahpe pintar ia pelajaran matematika enda tetu na anak si pintar banci ngajali teman na yang si kurang pintar adibage kita anggul banci menjadi berkat mengkala si deban di akhir khutbah ini saya mengajak semua yuk teman-teman mulai dari hari ini kita harus bisa untuk tidak pelit harus berbagi bersyukur dan juga percaya diri ayo kita tutup khutbah ini dengan doa mari kita berdoa Tuhan Yesus kami sudah mendengarkan firmanmu berkatilah kami supaya bisa ditapkan di kehidupan sehari-hari terima kasih Tuhan Yesus haluleh amin wujur